selamat menikmati silahkan subscribe dulu channel ini agar mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru baik teman-teman semua pertama-tama kita siapkan polybag terlebih dahulu ya dan disini saya menyiapkan polybag ukuran 20 ini cukup besar ya untuk tanaman selada keriting dan kita langsung saja ke pupuk dasarnya dan untuk pupuk dasarnya disini saya menggunakan kohe ayam yang sudah dicampur dengan gabah seperti ini ya ini sangat baik sekali tentunya untuk pupuk dasar di dalam polybag dan untuk takaran dari pupuk dasar ini dikasih seperempatnya saja jangan terlalu banyak ya sudah cukup untuk di pupuk dasar polybag setelah polybag diisi dengan pupuk dasar untuk langkah selanjutnya kita akan menambahkan tanah secukupnya saja jangan terlalu banyak ya kita kasih secukupnya saja jangan terlalu jauh ke pupuk dasar dari tanah tersebut dan agar tidak terlalu jauh dengan pupuk dasar kita akan lipat ya polybag jangan pull ke atas kita secukupnya saja seperti yang ada di video ini lanjut ke tahapan berikutnya ke proses penanaman ya dan untuk cara menyemai sampai siap tanam seperti ini teman-teman semua bisa dicek di video sebelumnya saya sudah menyiapkan tutorial cara menyemai dari selada keriting ini dari wiji sampai siap tanam tentunya selesai proses penanaman untuk langkah selanjutnya ini lanjut ke penyiraman ya dan untuk teman-teman semua jangan lupa untuk menyiram tanaman ini setiap hari ya minima 1 kali dalam 1 hari sudah cukup untuk penyiraman dari tanaman selada di dalam polybag baik teman-teman semua dan selada di dalam polybag ini usianya kurang lebih 10 hari setelah tanam ya dan ini sudah waktunya untuk diberikan pupuk susulan dan untuk pupuk susulannya disini saya menggunakan KNO merah seperti ini ya dengan cara ditaburkan atau teman-teman semua bisa melakukannya dengan cara dikocor sama saja ya dan untuk takarannya dari KNO merah ini dikasih beberapa gram saja untuk 1 batang tanaman ya jangan terlalu banyak dan untuk teman-teman semua bisa mengaplikasikannya 2-3 kali sampai siap panen ya untuk pupuk susulan tersebut baik teman-teman semua dan selada keriting di dalam polybag ini usianya kurang lebih sekitar 20 hari setelah tanam ya ini tumbuh dengan subur seperti ini dan tinggal menunggu beberapa hari lagi ini siap untuk dipanen ya tentunya dan untuk saran saja untuk teman-teman semua ini jangan terkena langsung air hujan ya di bagian atap bisa diberi atau dikasih plastik UP ya agar tembus sinar matahari baik teman-teman semua mungkin sekian video dari saya untuk kali ini semoga video ini bisa bermanfaat jangan lupa untuk like, share, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati